Kisah Orang Kudus Sobat Katolikana saatnya kita simak Kisah Orang Kudus yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana Penulis Naskah Arief Setiawan Saudara Saudari hari ini kita akan mengikuti kisah Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus Santa Teresia dilahirkan dengan nama Maria François Therese Martin lahir di Alencon, Francis pada tahun 1873 pada usia 4 tahun Ibunda Santa Teresia wafat karena kanker payudara semenjak itu Teresia sekeluarga pindah ke Lisieux menginjak usia 15 tahun Teresia masuk biara karmel di Lisieux di dalam biara Teresia tidak melakukan hal-hal yang istimewa atau luar biasa namun semua dilakukan demi cinta kasih kepada Yesus dan sesama ia berserah diri sepenuhnya kepada Tuhan Teresia amat berminat terhadap karya-karya misi ia mendukung para misionaris dengan doa-doa dan korbannya namun ia terserang penyakit paru-paru yang parah ketika menjelang ajal Santa Teresia memadang salib dan berkata Oh, aku cinta padanya Tuhanku, aku cinta padamu Pada tanggal 30 September 1897 Santa Teresia wafat ketiga usianya masih 24 tahun Saudara-saudari Jalan satu-satunya ialah Kristus Yesus sendiri bersabda Akulah jalan dan kebenaran dan hidup Yesus turun dari surga dan menjadi manusia lemah seperti kita Ia rendah hati dan taat kepada Bapaknya sampai wafat di salib Teresia juga rendah hati dan taat pada peraturan biara Secara total ia mengabdi kepada Kristus dan sesama Lewat panggilan hidupnya Mencintai Allah sehabis-habisnya Dan mengupayakan keselamatan para pendosa Lewat dukungannya pada karya misioner gereja Pasrah kepada Tuhan Bagi seorang kanak-kanak Menyerahkan diri pada orang tuanya Demikian kisah orang kudus hari ini Kisah orang kudus dapat Anda simak di Radio Katolikana Setiap hari pukul 12 waktu Indonesia Barat Dan pukul 19 waktu Indonesia Barat Sampai jumpa di kisah orang kudus selanjutnya Terima kasih Selamat menikmati